Pendekar Naga dan Harimau Jilid 34 Diam-diam Ting Bun dan Tong William saling bertukar pandangan dengan penuh arti, mereka sama-sama heran bahwa anak gadis mereka tiba-tiba bisa demikian bersemangat, membela M.B.A.O. Dan kalau ini dihubungkan dengan sikap Sebun Hem yang kelihatannya selalu cemburu tadi, agaknya mulai terbayang hubungan yang bagaimana yang terbentuk antara Ting Hun Giok, Sebun Hem dan orang yang bernama M.B.A.O. yang belum pernah mereka lihat tampangnya itu. Dan kedua orang tua itu pun mulai berdebar gelisah, akankah anak gadis mereka terpikat oleh orang yang bernama M.B.A.O. dari Kuikyong itu? Akankah? Mereka bermanantukan seorang penjahat, seorang pentola golongan hitam yang tangannya berlumuran darah, meskipun telah bertobat? Sungguh tak terbayangkan, dan suami istri setengah bayak itu hanya menghibur hati sendiri dengan care yang paling gampang, ah, belum tentu. Sementara itu Ting Hun Giok telah berkata lagi, masalahnya menyangkut ratusan orang nyawa para pendekar yang akan dibantai oleh T.Liong Hyang Chu dan Pak Kiong An. Kita semuanya harus ke Kilian San, termasuk paman-paman dari H.L.Liong Pang itu. Untuk itu, ibu harus berhasil memujuk paman siang ke An Hang dan paman Lim jika mereka nanti muncul. Bukankah mereka berasal sekampung halaman dengan ibu dan teman bermain sejak kecil? Mereka tentu akan mendengarkan ibu, dan jika mereka setuju maka mau tak mau seluruh HWL Yongpang pun akan tunduk kepada perintah mereka Tong William tersenyum, eh, setan kecil, jalan juga otakmu ya Ibu sanggup Baik, kata Tong William Baru saja ia mengatupkan mulutnya maka ia sudah dipeluk rat-rat oleh anak gadisnya itu Namun baik Tingbun maupun Tong William sekarang sadar, bahwa mulai detik ini juga mereka sudah tidak bisa lagi memperlakukan anak mereka seperti hari-hari kemarin, seperti memperlakukan kanak-kanak saja Sekarang anak gadisnya telah mengalami suatu perubahan jiwa, nampaknya mulai menginjak sebuah masa yang indah Mulai mengenal arti yang lebih dalam hubungannya dengan sesama, terlebih lagi lawan jenisnya Kini tidak bisa lagi mendidik sekedar hanya dengan perintah dan larangan, dengan kembang gula apabila si anak menurut dan dipukul pantaknya dengan rotan apabila membangkang, tetapi kini diperlukan kebijaksanaan dan keluasan sikap Sampai Fajar menyingsing, tidak ada gerakan apa-apa dari pihak Kui Kiong, agaknya semalam mereka mengalami pukulan yang cukup berat sehingga mereka memerlukan Waktu untuk memulihkan kembali semangat mereka Beruntunglah bahwa mereka dikelilingi telaga buatan yang dihuni ikan-ikan buah serta tembok tinggi yang mengelilingi mereka dengan hanya satu pintu gerbang maha kuat yang berlapis besi Bagi orang-orang berilmu setingkat dengan Tian Liong Hyang Cu Siang Kuan Hang atau Kim Liong Hyang Cu Lim Hang Pin, ketinggian dinding maupun luasnya telaga itu bukan rintangan yang berarti Sebab dengan dua potong kayu mereka akan sanggup melintasi telaga itu tanpa tercebur ke dalamnya Namun hanya mereka berdua yang bisa berbuat demikian, lain-lainnya tidak, dan itu berarti mereka hanya menyerbu berdua saja ke dalam Kui Kiong dan ituun berarti penyakit Sebab di balik bangunan itu Tel Liong Hyang Cu tidak sendirian saja melainkan didampingi oleh banyak jago-jagonya yang berilmu tinggi Tak lama setelah langit sebelah timur mereka dan keadaan hutan itu tak segelap tadi, dari sisi utara telaga terdengar sebuah suitan nyaring Suitan itu bukan saja melengking tinggi dan terdengar sampai ke seluruh sisi telaga, tapi juga memanjang seperti seekor naga yang merintih dan orang yang bersuit itu seakan tidak bisa kehabisan napas Ting Hun Giok belum pernah bertemu sendiri dengan Siang Kuan Hang atau Lim Hang Pin, namun ia yakin bahwa yang bersuit itu tentu salah seorang dari kedua tokoh pewaris ilmu-ilmu busan Jit Kui itu Sebab di sekitar telaga itu tidak ada tokoh lain yang tenaga dalamnya sehebat itu Tel Liong Hyang Cu barangkali bisa, namun buat apa ia bersuit-suit di pagi itu? Sebun Him yang tertidur bersandar pohon itu pun terbangun dan diam-diam ia pun terkejut mendengar suara itu Tadinya ia mengira bahwa orang-orang terlalu melebih-lebihkan cerita tentang tokoh-tokoh puncak HWL Yong Pang, tapi sekarang agaknya ia harus percaya Dari hal tenaga dalam saja mereka sudah tergolong tokoh yang sulit, dicari bandingannya di jaman itu Suara suitan itu memang isyarat kedatangan Siang Kuan Hang, dan sekaligus isyarat bagi semua tongcu untuk berkumpul menerima perintah-perintah baru Sambil mengusap-usap matanya, Ting Hun Giok bertanya kepada ibunya, yang datang itu Paman Siang Kuan atau Paman Lim Meskipun belum pernah bertemu dengan kedua pentolan HWL Yong Pang itu, namun Ting Hun Giok langsung menyebut mereka dengan Paman Sebab ia tahu bahwa kedua pentolan itu berasal dari An Yang Siapula, bahkan ketua HWL Yong Pang yang lalu adalah Paman tuanya Ting Hun Giok Tong Wilian menyahut, aku mengenal suara suitannya adalah suara Siang Kuan Hang Cepat ibu temui dia dan jangan lupa pesanku tadi malam, kata Ting Hun Giok dengan nada tergesa-gesa Jangan sampai Paman Siang Kuan keburu pergi lagi Tong Wilian pun segera meloncat pergi dari tempat itu dengan gerakan selincah seekor kijang Meskipun ilmunya tidak setinggi Siang Kuan Hang atau Lim Hang Pin yang mirip malaikat atau iblis itu, namun pendekar wanita keluaran Siow Lin Be itu dikenal karena ketinggian ilmunya pula Sementara itu, sebun hem yang duduk tidak jauh dari ibu dan anak itu mendengar pula permintaan Ting Hun Giok kepada ibunya untuk memujuk Siang Kuan Hang agar menarik kepungan atas Kui Kiong dan mengalihkan seluruh perhatian kekilian san Tentu saja ini sangat tidak menyenangkan sebun hem yang tengah dibakar kecemburuan itu Yang dikehendakinya adalah kepungan diteruskan di situ sampai Teliong Hiang Chu dan semua antek-anteknya, termasuk Im Ye Ao, mati kelaparan semuanya Tapi sebun hem sudah tentu tidak dapat ikut-ikutan membujuk Siang Kuan Hang, sebab selain tidak kenal juga ia tahu dirinya belum cukup setimpal untuk berbincang-bincang dengan tokoh nomor tiga dari HWL Yong Pang yang termasyur itu Ia hanya menarik-menarik napas, agaknya impiannya untuk duduk di Mahli Gai Indah bersama dengan Gadis cantik Si Ting itu masih akan menemui banyak hambatan, tapi ia tidak bermaksud untuk mundur dari arna persaingan Ia punya banyak kelebihan dari Im Ye Ao, latar belakang dan asal usul yang lebih terhormat, wajah yang lebih tampan, usia yang lebih muda, dan setelah ia menemukan Kun Go An Sin Kang di ruangan batu itu ia pun merasa ilmu silatnya juga melebih Im Ye Ao, bahkan ia menyangka dirinya sudah bisa disejajarkan dengan Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU dari Pak Hia yang terkenal itu Dengan begitu banyak kelebihan di pihaknya, alangkah tololnya kalau mengundurkan diri hanya karena sikap ketus Ting Hun Giyo kepadanya Ia tidak boleh putus asa dan ia berkata dalam dirinya sendiri, suatu saat gadis itu akan dapat membandingkan sendiri siapa Se Bun Hem dan siapa Im Ye Ao sehingga ia akan mengubah pilihannya Sementara itu, dengan meloncati semak-semak belukar dan melintasi di antara pohon-pohon besar yang pepat, Tong William menyusur pinggiran telaga ke arah utara Dilihatnya beberapa Tong Chu dan Hu Tong Chu, wakil Tong Chu, juga sedang berlari-larian ke arah yang sama dengan dirinya, agaknya sedang menuju ke tempat siang keanhang pula Jika terang tanah, nampaklah bahwa hutan di sekeliling telaga itu benar-benar telah penuh dengan orang-orang HWL Yong Pang yang menghunus bermacam-macam senjata Boleh dikata dibalik setiap batang pohon, di belakang setiap gerumbul semak maupun di atas setiap dahan yang cukup kuat untuk diduduki ada orang HWL Yong Pangnya Tak sejengkal tanahnya pun yang tak terawasi, Tel Yong Hiang Chu dan komplotan Kui Kiongnya benar-benar telah dilingkari oleh hujung-ujung senjata yang amat rapat Namun orang-orang HWL Yong Pang yang berjaga-jaga mengawasi Kui Kiong itu tidak ada yang merintangi Tong Wilian, sebab mereka tahu siapa perempuan setengah baya yang masih kelihatan cantik itu Dari tempat asal suitan itu, nampaklah siang Kiong Hang sedang duduk di atas sebatang pohon yang rebah, didampingi seorang huas hiu Bertubuh kurus yang bermata tajam, itulah bekas orang keempat HWL Yong Pang, Lim Hang Pin, yang muncul kembali setelah menyembunyikan diri berpuluh tahun sejak bubarnya HWL Yong Pang di Tiau Im Hang dulu Tapi kini ia bergabung kembali ketika mendengar bahwa HWL Yong Pang bangkit kembali Selain itu, beberapa Tong Chu dan Hu Tong Chu sudah berkumpul dan berdiri dengan tegap, tapi masih menunggu beberapa Tong Chu atau Hu Tong Chu lainnya Mereka yang bertugas di bagian selatan tentu memerlukan waktu untuk sampai ke situ, sebab mereka harus melingkari telaga Ketika melihat munculnya Tong Wilian, siang Kiong Hang tertawa dan berkata, silahkan duduk, Alian Suitan isyaratku tadi hanya untuk anak buahku, aku tentu saja tidak berani memanggilmu dengan care bersuit seperti tadi Tanpa sungkan-sungkan Tong Wilian duduk dan menjawab, kita teman lama di Aniang Sia sejak masih sama-sama ingusan Ahong, jangan sungkan-sungkan! Jika urusannya dari tempat asal Suitan itu, nampaklah siang Kiong Hang sedang duduk di atas sebatang pohon yang rebah, didampingi seorang Hu Sio bertubuh kurus yang bermata tajam Bukan tentang urusan rumah tangga HWL Yong Pang kalian, aku ingin ikut berbicara dalam beberapa masalah Bukan urusan yang patut dirahasiakan, sahut siang Kiong Hang Kau dapat ikut berbicara, dan bagaimana dengan anak perempuanmu? Secara tidak langsung HWL Yong Pang kalian telah membantu memberi kesempatan kepada anak itu untuk lolos Terima kasih Sementara itu, kedelapan Tong Chu dan delapan Hu Tong Chu telah lengkap berdatangan, jadi semuanya enam belas orang Mereka berdiri tegap menghadap siang Kuan Hang, dan setelah siang Kuan Hang mempersilahkan mereka untuk duduk, barulah mereka duduk Ada yang duduk di rumput, di atas batu, di atas akar besar yang menonjol di tanah, atau yang cuma sekedar bersandar di pepohonan Aku ingin mendengar laporan setiap Tong Chu satu persatu, mulai dari peki Tong Chu, kata siang Kuan Hang Oh Yun Kim sebagai peki Tong Chu segera menjawab, tempat penjagaan kelompok bendera putih kami aman sepanjang malam Teliong Hiang Chu dan orang-orangnya mengkeret dalam berangannya seperti kura-kura Berturut-turut ketujuh orang Tong Chu lainnya juga melapor, dan laporan mereka ternyata sama nadanya Kesimpulannya, kepungan HWL Yongpang benar-benar rapat seperti tembok baja dan tidak ada kebocoran sedikitpun di segala bagian Bagus, awasi terus Bagaimanapun juga mereka tidak akan bertahan terus di dalam sebab itu akan membuat mereka mati kelaparan Untung mereka agaknya punya persediaan makanan di dalam, tapi kita lebih untuk sebab kita yang mengepung dan mereka yang terkepung Bagailah tugas antara anak buah kalian, jika sebagian berjaga maka sebagian lain harus beristirahat Baik, sahut kedelapan orang Tong Chu dengan mantap Ketika kemudian salah seorang Tong Chu melaporkan tentang berita yang dibawa oleh Ting Hun Giok tentang rencana keji di Kilian San itu Maka apa yang terjadi tadi malam terulang kembali, yaitu para Tong Chu dan Hu Tong Chu terpecah menjadi dua bagian yang setuju dan yang tidak setuju Bahwa kepungan di tempat ini dibubarkan dan dialihkan ke Kilian San, masing-masing dengan alasannya sendiri-sendiri Tong Wilian yang ikut bicara itu berpihak kepada yang setuju memusatkan perhatian ke Kilian San Mencabut rumput harus seakar-akarnya, kata Tong Wilian Percuma kita berhasil membumi-hanguskan Kui Kiong bersama seluruh orang di dalamnya Kalau kaki tangan mereka masih bertebaran di mana-mana dan bersembunyi dengan aman dibalik kedok-kedok mereka Mungkin mereka memang akan damu untuk sementara, tapi mereka akan menjadi bisul-bisul mematikan bagi dunia persilatan di masa datang Seperti 25 tahun yang lalu, kita gagal menumpas Tel Yong Hiang Chu meskipun kita berhasil menghancurkan sebagian kekuatannya Dan apa yang terjadi sekarang? Muncul Kui Kiong yang membuat huru-hara Begitu pula kalau sekarang kita tidak tuntas menumpasnya, di kemudian hari entah muncul apa lagi Tapi laporan itu belum tentu dipercaya, Tong Li Hiap, sahut Heki Tong Chu yang sejak kemarin memang kurang menyetujui rencana itu Bukan berarti Putri Li Hiap itu berbohong, namun dia sebagai seorang gadis muda yang kurang pengalaman, mudah saja diperalat oleh orang Kui Kiong Artinya sengaja diberi kesempatan untuk lolos dan sekaligus dipinjam mulutnya untuk menyiarkan berita bohong itu Kua Tong Chu, anakku telah mengatakan pengalamannya sejak ia diculik dari kota Tiang An dengan dikawal oleh orang bernama Im Ye Ao itu Diceritakannya pula bagaimana Im Ye Ao sedikit demi sedikit mengalami perubahan jiwa ke arah yang baik Di sebuah metu air kecil di perjalanan, anakku pernah mempertaruhkan Sesuatu yang lebih berharga dari nyawanya, kehormatannya, untuk menguji sampai di mana perubahan jiwa orang Kui Kiong itu Dan ia lulus ujian Padahal waktu itu kita belum mengepung tempat ini Apakah mungkin sikapnya yang baik itu hanya tipu muslihat seperti prasangka kita bahwa supaya kita membongkar kepungan kita? Tidak mungkin Anakku mulanya sangat membeci orang itu, namun kemudian sampai berubah menjadi demikian mempercayainya Bukankah ini cukup meyakinkan? Anakku tidak gampang berbalik sikap demikian tajam kalau tidak ada sesuatu yang benar-benar membuatnya yakin Dan aku pun tidak akan mempercayai anakku begitu saja, kalau ada setitik saja kelemahan atau kebohongan dalam ceritanya itu Orang-orang yang mendengarkannya terdiam Kalau sudah Tong Wilian sendiri bersikap demikian teguh, maka agaknya berita itu memang harus dipertimbangkan Kuatin Siong dan orang-orang yang sependirian dengannya pun mulai goyah pendiriannya Di tengah kesunyian itu terdengar suara Lim Hang Pin sabar sekali Kalau sampai alien begitu yakin, pasti ada dasarnya Biarpun yang bercerita adalah anaknya sendiri Tapi kalau kurang meyakinkan tentu tidak akan diambil alih begitu saja Semasa jayanya HWL Yong Pang dulu Lim Hang Pin adalah penasehat HWL Yong Pang Cu Tong Wi Siang karena pandangannya yang luas dan sikapnya yang bijaksana Meskipun usianya paling memuda Namun Tong Wi Siang paling sering mendengarkan pendapatnya daripada mendengarkan Tel Yong Hiang Cu yang licik dan kemudian berhianat Ataupun Siang Kean Hang yang meskipun jujur dan setia namun berwatak penaik darah dan keras kepala Sehingga pemikirannya seringkali diwarnai oleh wataknya itu Kini Lim Hang Pin sudah angkat bicara, tentu saja semua orang harus mempertimbangkannya Ia tidak akan sembelarangan saja membuka mulut, semuanya pasti telah dipertimbangkannya baik-baik Kata Lim Hang Pin lebih lanjut, meskipun di antara kita ada perbedaan pendapat, tapi tujuan kita satu, ialah bagaimana menghancurkan Tel Yong Hiang Cu seakar-akarnya Bukan saja karena sakit hati HWL Yong Pang kita, tapi juga demi ketenteraman dunia persilatan Dan aku cenderung memilih jalan yang diusulkan oleh Tong Li Hiap tadi, memusatkan perhatian ke Kilian San Kenapa kau berpendapat begitu? Karena beberapa waktu yang lalu, aku memang merasakan sendiri ada semacam kekuatan yang sedang membayangi gunung Kilian San Ada orang-orang dengan gerak-gerik yang aneh seolah-olah sedang mengatur suatu rencana tertentu di Kilian San nanti Ketika aku mencoba menyelidikinya, mereka mendadak menghilang dan sulit dilacak jejaknya Aku tidak berani menceritakan kepadamu, sebab aku belum yakin benar Namun setelah sekarang mendengar cerita alien, aku mulai percaya bahwa rencana itu ada Putera alien itu tidak sedang mengingau atau ditipu oleh orang Kui Kiong Kalau Lim Hang Pin sudah berkata demikian, maka yang tadinya kurang percaya pun sekarang menjadi yakin Sehingga tidak ada keberatan lagi ketika Siang Kuan Hang memutuskan Kalau begitu, kita pusatkan kekuatan kita ke Kilian San Lebih asyik menumpas Tel Yong Hiang Chu sekaligus dengan seluruh begundalnya Daripada menghancurkannya dalam istana iblisnya di sini tapi begundalnya masih berkeliaran di mana-mana Nanti dulu, kata Lim Hang Pin tiba-tiba Kau ini bagaimana? Tadi mengancurkan Dan sekarang mencegah tanya Siang Kuan Hang dengan kening berkerut Lim Hang Pin hanya tersenyum saja sebab ia sudah hafal akan tabiat sahabatnya yang selalu tidak sabaran itu Katanya, maksudku, kalau kita memutuskan demikian, maka pelaksanaannya harus rapi agar gerakan kita tidak berantakan Misalnya, bagaimana kita meninggalkan tempat ini tanpa menimbulkan kecurigaan Tel Yong Hiang Chu Dan kemudian perjalanan ke Kilian San itu pun memerlukan pelaksanaan yang baik pula Sebab jumlah anggota kita seribu orang lebih Rombongan sebesar itu jika berjalan secara terang-terangan tentu akan menarik perhatian orang Dan kalau menimbulkan kecurigaan pemerintah Manchu maka jangan-jangan di tengah jalan kita sudah mendapat kerepotan lebih dulu Kau punya akal? Dengarkan baik-baik, kita akan meninggalkan tempat ini tapi dengan memberi kesan seakan-akan sudah bosan menunggu Tel Yong Hiang Chu kenal dengan watakmu yang berangasan dan tidak sabaran Sehingga dia pun tentu yakin kau menjadi tidak sabar dan menarik seluruh orang kita dari hutan ini Lalu kita berbondong-bondong menuju Tiau Im Hong Kenapa bukan Kilian San? Jaringan metu-metu Tel Yong Hiang Chu sangat rapi Dan aku berani taruhan bahwa Gerakan mundur kita pun akan diawasinya Karena itu kita tidak boleh langsung menuju Kilian supaya tidak menimbulkan kecurigaannya Nah, di tengah jalan, barulah kita berbelok ke Kilian San Tapi tidak dalam barisan besar, melainkan orang demi orang dengan berbagai samaran dan jangan memakai seragam HWL Yongpang Tapi metu-metu Tel Yong Hiang Chu tentu akan curiga kalau melihat barisan kita tiba-tiba lenyap di tengah jalan Tanda petik Sebagian diari kita memang tetap akan ke Tiau Im Hong secara menyolok mata Agar mati matanya Tel Yong Hiang Chu mengira kita seluruhnya benar-benar pulang ke Tiau Im Hong Padahal sebagian dari kita menuju ke Kilian San di luar, pengawasan mereka Dengan menyamar Apakah hanya sebagian dari kekuatan kita saja sudah cukup? Cukup Yang berangkat ke Kilian San itu biarlah delapan tongcu dan delapan hutongcu Masing-masing harus membawa seratus orang Anggota kelompok mereka masing-masing yang terbaik dan ilmu silatnya pun tidak jelek Seratus kali delapan sama dengan delapan ratus orang, aku kira cukup Apalagi di sana kita akan bergabung dengan para pendekar yang membenci Kui Kiong Semuanya mengangguk-anggukan kepalanya mendengar rencana Lim Hong Pin yang cermat itu Tidak percuma orang itu dulu menjadi penasehat dalam HWL Yong Pang Chu Lalu kami sekeluarga harus bagaimana? Tanya Tong Hai Lian Kata Lim Hong Pin Kalian bukan anggota HWL Yong Pang sehingga kami tidak berhak mengatur kalian Tapi jika kalian bersedia menyesuaikan langkah-langkah kalian dengan kami sehingga seirama Maka rencana kita untuk menumpas Tel Yong Hyang Chu itu tentu akan tuntas Tentu saja kami harus menyesuaikan diri Sahutong Willian tegas Kami yang mengusulkan dan tentunya kami harus mendukung berhasilnya rencana ini Lim Hong Pin mengangguk lalu berkata Kau bersama suamimu, puterimu, dan barangkali juga Bu Gong Hweshyo dan pemuda Hoa San Pei itu Apabila mereka bersedia, berangkatlah menuju Kilian San secara terang-terangan Tidak usah menyamar segala Kalian tidak akan dicurigai sebab upacara besar pengangkatan ketua baru Kilian Pei itu memang disebarluaskan beritanya Sehingga orang tidak akan heran kalau melihat para pendekar berbondong-bondong menuju Kilian San Tapi di tengah jalan kau mendapat semacam tugas Tugas apa? Bukankah kau sudah tahu siapa-siapa orang-orang Kui Kiong yang menyusup masuk ke berbagai perguruan? Anakku sudah menyebutkan beberapa nama kepadaku Tetapi katanya masih banyak yang belum diketahui Bahkan orang Kui Kiong yang memberitawan aku itu pun mengaku bahwa dia pun tidak tahu seluruhnya Tel Yong Hiyang Chu memang mengatur orang-orangnya Dengan kira demikian Seperti meter rantai yang satu dengan meter rantai yang lain pun tidak saling mengetahui secara jelas Aku kira cukup Hindari pengawasan ular-ular berkepala dua itu Dan coba hubungi beberapa ketua perguruan yang berpengaruh dan beberkan rencana kita ini Tapi hati-hatilah agar kau justru tidak salah menghubungi orang yang ternyata menjadi kaki tangan Kui Kiong Sebab kalau kau menghubungi mereka akan sama saja membocorkan rencana kita ke telinga mereka tanpa sengaja Aku akan sangat berhati-hati memilih orang yang aku ajak Tidak akan terlalu banyak orang-orang yang benar-benar berpengaruh besar Beberapa supek, waguru, atau susiok, paman guru dari Siaulimbe agaknya akan menjadi kawan berbincang yang dapat dipercaya Sebab aku pernah belajar beberapa tahun di Siaulimpai dan aku kenal watak tabiat mereka satu persatu Ucapan Teng Wilian itu sangat meyakinkan, sebab siapapun di dunia persilatan, terutama Kaum lurus, mengakui kepemimpinan Siaulimpai sebagai soko guru dunia persilatan di Tionggoan Tokoh-tokohnya pun mendapat tempat terhormat, di mana-mana Sementara itu Teng Wilian bertanya, tapi apakah HWL Yongpang kalian tidak juga menghubungi tokoh Tukon semacam itu? Lim Hangpin menarik napas, kecurigaan para pendekar terhadap kami belum juga larut Meskipun resminya permusuhan sudah diakhiri dengan damai berpuluh tahun yang lalu Terpaksa kami tidak bisa melakukannya, sebab jika kami yang melakukan, mereka malah akan curiga Jangan-jangan kami punya rencana licik macam apa Biarlah di Kilian San saja kami akan membuktikan ketulusan hati kami Dengan jalan menumpas Teng Wilian serta seluruh kaki tangannya, meskipun Teng Wilian adalah bekas kawan kami Siang Koan Hang menyahut dengan geram, bekas kawan, tapi dialah yang membuat HWL Yongpang kami tercoreng hebat sehingga dicurigai orang-orang golongan putih Kini, dunia akan melihat sekali lagi bahwa kami dan Teng Wilian berbeda tempat berpijak Demikianlah keputusan itu Namun sebelum para Tongcu dan Hu Tongcu kembali ke kelompoknya masing-masing untuk membubarkan kepungan atas Kui Kiong Lim Hang Pin sekali lagi memperingatkan para Tongcu dan Hu Tongcu itu Kalian harus ingat bahwa hanya kalian bernam belas yang tahu rencana ini Tidak ada orang ke tujuh belas yang tahu Meskipun dia adalah anggota terpercaya kalian, bahkan mungkin sahabat dekat kalian Bukan karena meragukan kesetiaan mereka, tapi karena mungkin saja mereka lalai dan membocorkan rencana ini Misalkan karena mabuk arak Dan kalian pun kularang minum arak sampai selesainya penumpasan Teliong Hiangcu di Kilianusan nanti Mengerti? Pahan, Hiangcu, sahut ke enam belas orang itu Lalu mereka pun bubar menjalankan perintah Perintah untuk membubarkan kepungan dan kembali pulang ke Tiau Im Hang itu tentu Saja disambut dengan tanda tanya besar oleh segenap anak buah Mereka penasaran kenapa tidak menunggui tempat itu sampai musuh mati keleparan Namun sebagai orang-orang yang terikat kepada tata tertib tinggi, mereka pun tunduk kepada perintah itu Para tongcu hanya memberi perintah singkat bubarkan kepungan dan pulang ke Tiau Im Hang Tanpa penjelasan apa-apa lagi Yang paling kecewa tentu saja adalah sebun hem yang ingin melihat Im Bia O mati dalam keadaan tidak terhormat sama sekali Tapi agaknya keinginannya itu tidak akan terkabul Sebab kalau orang-orang HWL Yongpang meninggalkan hutan itu maka tidak mungkin ia sendiri akan terus menunggui tempat itu Maka dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Kilian San bersama-sama dengan Ting Bun dan keluarganya Serta Bu Guni Hwas Hieu Sebun hem menyimpan harapan baru bahwa Dekilian San nanti ia akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kepahlawanannya dan mengangkat nama Dan ia juga berharap agar sempat membunuh Im Bia O tapi tentu saja dengan tidak diketahui oleh Ting Hun Giok Di sepanjang perjalanan, ia mencoba mengambil hati Ting Bun dan istrinya dengan kesopan santunan yang luar biasa Pikirnya, kalau orang tuanya sudah menaksir sebagai calon menantu, masakah anaknya berani menolak? Sementara itu, di dalam Kuik Yong ketika Tel Yong Hyang Chu mendengar berita tentang ditariknya semua orang-orang HWL Yongpang dari hutan di sekitar telaga itu Maka dia pun tercengang, namun kemudian sambil tertawa dari balik topeng perunggunya ia berkata Hahaha, si kerbau tolol yang keanhang itu sifatnya masih saja seperti dulu Berangsan dan tidak sabaran, merasa ia tidak mampu melintasi telaga dan membobolkan tembok ini, ia pun pulang begitu saja Dasar kerbau tolol Semua anak buahnya hadir di hadapannya Siphyat Mohok, kelelawar hantu penghisap darah Liyong Pek Ji, Ang Mocho Aong, Raja Ular Berambut Merah, Tang Kyaopo dari Taisan Tui Seng Kiam Yo Chiong Wan dari Hoa Sanpei Jian Kiam Hoi Chiki Pengsian dari Jing Xiapei Hek Ji Yong Tiong Hang Bwe dan Tiat Pwe Seng Song Hian Yang merupakan bekas-bekas bajak sungai Yang Ceki Yang Yang rejekinya susut karena meningkatnya perondaan oleh armada pemerintah Lalu Yahui Seng Hok, sepasang kelelawar terbang malam, Im Ye Ao dan Im Kok yang masing-masing berjulukan Tia Cihok, kelelawar sayap besi, dan Tui Hun Hok, kelelawar pemburu arwah Yang pandangan matanya masih nampak dingin menyeramkan, tapi dari dalam hatinya sudah muncul kehangatan kemanusiaan mereka Semua anak buahnya itu mengangguk-anggukan kepalanya, menyetujui ucapan Tui Yong Hian Chu tentang Seng Kian Hang itu Hanya Im Ye Ao dan Im Kok yang hampir pasti dapat menebak kenapa mendadak musuh membuka kepungan mereka Tentu Ting Hun Giok sudah memberitahukan tentang rencana gabungan Tui Yong Hian Chu dan Pak Kiong Andi Kilian Ban pada hari ke-10 bulan depan Hati Im Ye Ao terasa semakin hangat ketika mengenang Ting Hun Giok Tapi di hadapan Tui Yong Hian Chu dia harus tetap dalam keadaan seperti biasanya Dingin, seram dan tidak tanggung-tanggung dalam mengucapkan kata-kata yang dapat menggidikan bulu tengkuk Sementara itu, Leon Pek Ji bersungut-sungut karena minumannya, yaitu gadis-gadis yang diculiknya itu sudah kabur semua pada saat kekacauan terjadi tadi Tapi ia tidak bisa marah kepada siapa-siapa, sebab Pui In Bon yang ditugaskanannya untuk menjaga gadis-gadis itu sudah berubah menjadi arwah penasaran Kita segera akan memusatkan perhatian kekilihan San, kata Tui Yong Hian Chu Apakah sudah ada kabar dari si panglima tua itu? Yang menjawab adalah Sin Bok Hwe Eh Lo, si pendeta gadungan yang berpakaian sangat mewah itu, kemarin telah diterima merpati pembawa surat dari Pak Hia Panglima itu sudah siap dengan 300 prajurit pilihannya Kita segera akan memusatkan perhatian kekilihan San, kata Tui Yong Hian Chu Apakah sudah ada kabar dari si panglima tua itu? Yang akan menyamar sebagai penduduk desa di sekitar Kilihan San Di antaranya adalah Set Sin Kui, si setan ganas, Ho Ho Im, Hwe En Yau, si burung api, dari Tibet, I Bun Hang Dan beberapa jago andalan mereka, dipimpin, langsung oleh putra Pak Kiong An sendiri, Pak Kiong Hock Bagus, dan orang-orang kita sendiri bagaimana kerjanya? Bahan peledak sudah ditaruh di tempatnya masing-masing, terutama di dekat aula tempat Dan tidak akan dilangsungkannya upacara pengangkatan ketua Kilihan Pei itu Dan orang-orang Kilihan Pei sendiri tidak tahu, kecuali mereka yang berpihak kepada kita Meskipun wajah Tui Yong Hian Chu tak terlihat karena tertutup topeng perunggunya Tapi dari anggukan kepalanya dia nampak puas sekali mendengar laporan-laporan itu Katanya, cita-citaku yang sudah kucanangkan berpuluh tahun yang lalu, kini akan menjadi kenyataan Tanggal 10 kita ledakan Kilihan San, dan tanggal 11-nya aku adalah Bulim Beng Chu, orang paling berkuasa di dunia persilatan Sehingga tak perlu lagi bersembunyi di balik topeng keparat ini Hahaha Membayangkan kemenangan yang akan diraihnya Pengendalian diri Tui Yong Hian Chu mengendor sehingga belum pernah anak buahnya melihat ia tertawa sekeras itu Di sela-sela tertawanya ia berkata lagi Setelah itu, cukup dengan satu perintah dan satu alasan yang kususun Maka aku akan menggerakkan dunia persilatan untuk membanjiri Tiau Im Hang dan menumpah Siang Kuan Hang bersama barisan tikus busuknya Mereka akan merasakan kelihayanku sebentar lagi Anak buahnya pun nampaknya terpengaruh dan ikut bergembira pula Hanya Im Bia O yang berkata mengutuk dalam hatinya Kau akan menjadi Bulim Beng Chu, Yang Chu, tetapi di neraka Dan itu lebih baik daripada kau mengacau dunia ini seumur hidupmu Bila kau mampus, aku mampus pun rela Jadi sekarang kita tanya Liong Pek Eji Menuju Kilian San, Batu Loncatan Kejayaan Kita sahute Liong Hian Chu Bagian ke-15 Kilian San menjelang upacara pengangkatan ketua yang baru Kilian P bukan sebuah perguruan yang besar Ia hanya sebuah perguruan yang sedang-sedang saja Di antara sekian banyak perkumpulan atau perguruan yang seukuran dengannya di Rimba, Persilatan Namun Kilian P terkenal sebagai sebuah perguruan aliran lurus Yang mengajarkan murid-muridnya untuk selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran Hubungan dengan perguruan-perguruan lain pun cukup baik Mulai dari yang raksasa seperti Siaolin P, Butong P atau Gobi P, sampai yang teri seperti Holian P Hubungan yang luas itulah yang membuatnya dikenal Ketua Holian P yang lama sudah meninggal dunia sebulan yang lalu Dan dengan rapat para sesepuh perguruan Disepakati bahwa murid tertua dari mendiang ketua yang lama akan menggantikannya sebagai ketua Bukan sekedar karena ia murid tertua Tapi juga karena ia adalah seorang yang berbudi pekerti tak tercela Serta memiliki ilmu silat yang baik pula Dialah Detoan Yong yang berjulukan Pekwitu Si Golok Petir Masa mudanya ia pernah merendahkan diri dengan menjadi seorang Piausu Pengantar barang Di perusahaan pengantaran barang Tionggi Piau Hang Pimpinan Gin Yan Cu Tong Wi Hong yang berpusat di kota Taibeng Namun dengan pengalaman dunia persilatan Dan itu cukup sebagai bekal dalam menjadi jurung mudi Kilian Pei Berita pengangkatannya dengan cepat tersebar Dan beberapa tokoh berbagai perguruan telah menyatakan akan hadir Sehingga Kiliari Pei menjadi sibuk mempersiapkan diri Gedung pusat perguruan Kiliana Pei sendiri diperkirakan terlalu sempit Untuk menampung tamu yang tentu akan berjumlah ratusan Maka dibangunlah barak-barak di luar bangunan gedung itu Meskipun hanya terdiri dari bambu dan kayu Namun cukup rapi dan dianggap cukup layak menerima para tamu untuk menginap semalam dua malam Lagipula Detoan Yong tahu bahwa para tetamu tentu tidak akan bertingkah dengan menuntut pelayanan yang berlebih-lebihan Semakin dekat dengan hari pengkatan, semakin banyak orang-orang mengalir ke Kilian San Bukan cuma para pendekar tapi juga orang-orang yang hanya sok pendekar Cukup asal berpakaian ringkas, membawa senjata dan muka dibikin angker, sudah mirip dengan pendekar betulan Berbondong-bondong berdatangan utusan-utusan dari Xiao Lim Pei, Butong Pei, Hong Tong Pei, Gobi Pei, Heng San Pei, Kei Pang, Chong Lem Pei dan sebagainya Ada juga perguruan yang tidak dapat mengirimkan utusannya karena sempitnya waktu dan panjangnya jarak sehingga mereka merasa percuma saja mengiring utusan sebab pasti akan terlambat sampai di gunung Kilian San Barak-barak pun penuh dengan berbagai macam manusia Pendeta, imam, pengemis, sastrawan dan orang-orang biasa Rombongan Gobi Pei dipimpin seorang pendeta yang sudah sangat tua sehingga alisnya yang panjang itu sudah putih semuanya Bernama Tian Sha Hweshyo dengan beberapa paderi angkatan yang lebih muda Di antaranya yang memiliki nama besar di dunia persilatan adalah Liong Hao Hweshyo dan Kim Hoan Hweshyo Mereka menempati salah satu dari deretan barak sebelah timur, berdampingan dengan baraknya orang-orang Xiao Lim Pei Besok pagi upacara akan diselenggarakan, dan hari ini para tamu masih belum punya acara apa-apa Kecuali saling berbincang dengan teman-teman lama yang sudah lama tidak berjumpa dan kini berjumpa di tempat itu Di antara mereka yang bercakap-cakap satu sama lain itu nampaklah Bu Tian Hweshyo dari Xiao Lim Pei Bercakap-cakap dengan akrabnya dengan Liong Hao Hweshyo dari Gobi Pei di sebuah lereng gunung Kilian San Yang Berpemandangan indah Mereka berdua saja, dan karena tampang mereka berdua begitu welas asih Maka orang yang melihat dari kejauhan tentu menduga bahwa kedua-duanya sedang membicarakan soal-soal agama atau kesejahteraan sesama manusia Namun andai kata ada orang yang mendekati mereka dan mendengar percakapan mereka Tentu akan bergidik mendengar perkataan-perkataan mereka Katanya Bu Tian Hweshyo, apakah semuanya beres? Sahut Liong Hao Hweshyo, rapi semuanya Besok tengah hari aula itu akan hancur berkeping-keping bersama orang-orang di dalamnya Ku dengar sesuatu terjadi di Kuikyong sedikit gangguan dari pengikut-pengikut Tong Hweshyo, tapi sudah diatasi oleh Yang Choo dan teman-teman kita Dua hari yang lalu aku menerima merpati pembawa surat dan di situ dikabarkan bahwa semuanya beres Rencana tidak berubah Baik, kita berpisah Keduanya pun kemudian berpisahan Dan ternyata kasak kusuk macam itu terjadi di antara beberapa orang pula Bukan cuma kedua Hweshyo itu Kaki tangan Teliong Hiang Choo sudah tersebar di mana-mana Bercampur dengan kaum pendekar yang asli Kawan dan lawan bercampur aduk tanpa dapat mengetahui sebab semuanya sama-sama bermuka ramah Bertutur kata sopan dan akrab dan bergurau satu sama lain Tapi besok tengah hari, menjelang ledakan yang menghancurkan itu Maka mana yang serigala dan mana yang nomba akan segera terlihat jelas Dan saat itu barangkali akan terjadi banjir darah yang tidak kalah mengerikannya dengan yang di Tiau Im Hang berpuluh tahun yang lalu Namun di samping antek-antek Teliong Hiang Choo yang berkasak kusuk Maka beberapa tokoh pendekar atau pemimpin para perguruan yang berpengaruh pun telah berhasil dihubungi oleh Tongwi Lian atau Ting Bun dengan amat hati-hati Setengah percaya setengah tidak mereka mendengarkan pembeberan Tongwi Lian atau suaminya Apalagi ketika suami istri itu menyebutkan keterlibatan beberapa orang murid dari perguruan terhormat Itu membuat tokoh-tokoh itu jadi termangu-mangu mendengarnya Rasanya sulit dipercaya, kata Hang Seng Ho Sio Pemimpin rombongan Sio Limbe ketika duduk berhadapan dengan Tongwi Lian di baraknya Butian adalah seorang murid yang tekun, berbakat, pintar dan juga berani Dalam beberapa bulan terakhir ini, memang memperlihatkan ketidakpuasan atas kepemimpinan Chiang Bun Su Heng Kakak seperguruan yang menjadi ketua, dan kadang-kadang mulutnya terlanjur mengeluarkan kata-kata yang keras dan tajam Tapi sulit dipercaya bahwa dia adalah kaki tangan Tel Yong Hiang Choo yang diselundupkan ke tubuh Sio Limbe kita Tongwi Lian paham, benar watak Susiok, paman guru, yang satu ini, begitu lugu dan lurus sampai ia tidak percaya bahwa ada orang bisa selicit itu Dikiranya semua orang sama, lurusnya dengan dirinya Maka Tongwi Lian harus dengan sabar menjelaskannya, Susiok, Susiok kira aku pun mudah menerima berita itu Aku juga hampir tidak percaya ketika mendengar nama Bu Tian Su Heng termasuk dalam deretan kaki tangan Tel Yong Hiang Choo Padahal hubunganku dengan Bu Tian Su Heng termasuk cukup baik juga Tapi kita memang harus sedia payung sebelum hujan, andai kata hujan tidak jadi turun Ia malah kebetulan bukan? Hong Seng Hwo Sio termangu-mangu, namun ia menganggukan kepalanya Tanda setuju ketika Tongwi Lian meminta agar pada ritwa itu tetap menyimpan berita itu untuk dirinya sendiri lebih dulu Begitu pula banyak pemimpin lainnya yang dihubungi oleh Tongwi Lian merasa tidak percaya Tapi mereka menurut ketika pendekar wanita itu minta untuk bungkam lebih dulu dan mengadakan persiapan-persiapan yang tidak menyolok mata Kata pendekar perempuan itu Tidak ada ruginya kita bersiap-siap daripada menyesal di kemudian hari Jika kalian minta bukti sekarang, maka terus terang saja aku tidak dapat membuktikannya Tapi aku mohon besok kalian mengawasi suasana selama berlangsungnya, upacara di aula Di situ kalian akan melihat apakah ucapanku benar atau bohong Keesokan harinya, pelataran di depan gedung Kilian Pei menjadi meriah sejak pagi Suara petasan berantai yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus tak henti-hentinya Membuat pelataran itu penuh dengan serpihan-serpihan kertas bekas petasan Lalu disusul pertunjukan Barong Sai dan Liong yang didatangkan dari kota Siangtan Kabarnya merupakan rombongan kesenian terbaik di kota itu dan sudah tiga kali menjuarai lomba Barong Sai di kota itu Para tetamu Kilian Pei masih berpancaran ke sana kemari Menikmati berbagai macam pertunjukan yang diselenggarakan Sebab upacara intinya sendiri baru akan berlangsung nanti tengah hari Di antara para tetamu itu tentu saja ada segolongan orang yang sebentar-sebentar menengadah menengok matahari Dengan debaran jantung menunggu kapan si penerang jagad itu sampai di puncak langit Tapi gerak-gerik segolongan orang itu tidak menimbulkan kecurigaan banyak orang Sebab apa anehnya kalau seseorang melihat langit untuk mengetahui waktu Dan saat yang mendebarkan itu tibalah Dari dalam aula terdengar suara lonceng besar dipukul berkali dengan irama tertentu Petasan segera dimatikan dan semua pertunjukan pun berhenti mendadak Murid-murid Kilian Pei berbaris hirmat dengan pakaian seragam mereka Dan dengan langkah-langkah tanpa berisik mereka berbaris masuk ke aula dan kemudian berbaris rapi di kedua pinggiran Tak ada seorang pun bercakap-cakap atau membuat gerakan-gerakan yang tidak perlu Di tengah-tengah aula ada sebuah meja sembah yang besar beralaskan kain merah lebar dengan sesajian yang meliputi entah berapa Puluh macam makanan, namun bau makanan itu masih tertutup oleh bau dupa yang dibakar di segala sudut Di atas salter ada lambing besar perguruan Kilian Pei Di bawah lambang ada gambar seorang lelaki tua bertubuh gagah dan tangannya membawa pedang Dialah pendiri Kilian Pei beberapa ratus tahun yang lalu Setelah murid-murid Kilian Pei sendiri mengambil tempat Maka para tamu pun memasuki aula menurut rombongannya masing-masing Juga dengan sikap hormat untuk menghormati pihak tuan rumah Dan tak lama kemudian aula itu pun sudah penuh dengan manusia Namun tidak sampai berdesak-desakan Suasana juga tidak sampai ribut Sebab masing-masing adalah orang-orang dunia persilatan Yang sudah terbiasa dengan sikap tertib di perguruannya masing-masing Begitu pula orang-orang yang tidak termasuk dalam perguruan manapun juga itu juga menyesuaikan diri dengan suasana Di antara mereka terdapatlah Tong Wilian yang berdiri sekelompok dengan Ting Bun Suaminya, Ting Hun Giok puterinya dan Se Bun Hem yang sudah merasa dirinya sebagai menantu idaman keluarga pendekar dari An Yang Syah itu Apalagi selama beberapa hari terakhir ini Ting Hun Giok sudah tidak bersikap dingin kepadanya Ini dianggapnya sebagai lampu hijau buatnya Itulah sebabnya meskipun di situ juga ada rombongan Hoa San Pei yang dipimpin langsung oleh Pet Hong Kiam Kong Cahaya pedang delapan penjuru Kiao Bun Hon dan tokoh-tokoh lainnya termasuk Gin Hoa Kiam Pedang bunga perak, Au Yang Seng Tapi Se Bun Hem lebih kerasan berdekatan dengan gadis itu Tapi Tong Wilian dengan suami dan anaknya tidak sempat mengubris Se Bun Hem yang agak salah tingkah itu Mereka bertiga lebih memusatkan perhatian mereka untuk memperhatikan orang-orang yang perlu dicurigai Dan mereka memang sempat melihat betapa orang-orang saling bertukar pandangan Matthew dan saling mengedipkan Matthew sebagai isyarat Desistong Wilian dalam hatinya, Langit Maha Adil Langit Maha Adil Masih dilindunginya umatnya yang berada di jalan benar sebanyak ini Sehingga digerakannya hati seorang M.B.A.O. untuk membuka rahasia rencana ini kepada anakku Sehingga kami pun bersiap-siap untuk menghadapi rencana itu Kalau tidak, entah bagaimana jadinya dengan sekian banyak pendekar di ruangan ini Tentunya mereka akan meledak berkeping-keping dengan aula yang sudah penuh dengan bahan peledak ini Dan sebagian besar kekuatan dunia persilatan akan lumpuh Digantikan munculnya si Durjana Tel Yong Hyang Chu sebagai penguasa dunia persilatan Sementara lonceng besar berbunyi lagi Lalu Deto An Yong sebagai calon ketua muncul dari samping atar diiringi beberapa tokoh kilian peangkatan tua Masing-masing sesepuh itu tangannya memegang benda-benda lambang kekuasaan perguruan atau benda-benda upacara lainnya Seperti jubah untuk ketua, kitab yang berisi peraturan-peraturan Perguruan, pedang pusaka, Hyo untuk memberi hormat kepada, lambang perguruan dan gambar pendiri Hilian Pei dan sebagainya Upacara dimulai dengan urut-urutan seperti yang telah ditentukan Dan pada saat itulah maka antek-antek Tel Yong Hyang Chu mulai bergerak meninggalkan aula Sebab mereka tidak ingin menyelingap keluar dan entah alasan apa saja yang mereka kemukakan kepada pemimpin rombongan masing-masing Sungguh suatu kebetulan yang sangat aneh kalau dalam saat yang bersamaan sekian banyak orang hendak buang air kecil semuanya Dan kenyataan itu membuat hatinya pedih Haruskah di gunung yang indah ini akan terjadi pertumpahan darah? Ketika Butian Hweshyo mendesaknya sekali lagi maka Hang Seng Hweshyo tidak menghalanginya lagi Dengan perhitungan tersendiri yaitu tidak ingin memukul rumput mengejutkan ular Sebab jika Butian dilarang berkumpul dengan rekan-rekan sekomplotannya Maka rekan-rekan sekomplotan itu tentu akan curiga bahwa gerakan mereka sudah diketahui Maka lebih baik para serigala berbulu domba itu dibiarkan berkumpul dulu dengan sesamanya Nanti akan lebih mudah menghadapinya Dan Butian Hweshyo begitu mendapat izin pun segera keluar dengan tergesa-gesa Tahanlah, upacara ini tidak lama Jangan sampai karena hal-hal kecil maka perguruan kita dicap tidak sopan oleh pihak Lilian Pei Butian Hweshyo benar-benar gelisah Dan ketika ia melirik maka dilihatnya beberapa rekan-rekan sesama anak buah Tel Yong Hyang Chu juga sudah banyak yang menyelingap keluar Meskipun dengan Kero mengendap-endap di belakang punggung-punggung orang lain untuk menghindari perhatian Jika ia terlambat, maka dirinya bisa ikut mampus di situ Karena dia yakin bahwa saat itu, entah di mana, sumbu sudah dinyalakan dan sumbunya sendiri tidak cukup panjang Hong Seng Hweshyo memang seorang lugu dan amat jujur, tapi bukan berarti tolol Kegelisahan Butian Hweshyo itu sudah memberi isyarat bahwa apa yang dibeberkan Tong Wilian kemarin itu benar Apalagi pandangannya yang tajam juga melihat beberapa orang dari berbagai perguruan juga melakukan hal yang sama bersama lain-lainnya Namun gerakan mereka berusaha sehalus mungkin supaya tidak kelihatan menyolok Butian Hweshyo dari Sio Limpei mendekati Hong Seng Hweshyo dan berbisik Susyok, Te Chu, murid, mohon izin keluar ruangan sebentar karena ada sebuah keperluan yang tak dapat ditunda Seketika itu Hong Seng Hweshyo teringat apa yang dituturkan Tong Wilian Di baraknya kemarin, kalau kemarin belum percaya maka sekarang mau tidak mau ia harus curiga kepada keponakan muridnya itu Ia ingin mencobanya dengan bertanya, kita sebagai tamu tidak sopan kalau keluar masuk ruangan di tengah-tengah jalannya upacara yang himat bagi Kilian Pei ini Hormatilah sedikit supaya kita tidak dicap kurang sopan Sebenarnya keperluan apa? Aku ingin buang air kecil, benar-benar tidak tertahan Ternyata hampir sepertiga dari tamu-tamu yang hadir itu meninggalkan aula pada saat upacara berlangsung dengar himat Hal itu tentu saja membuat beberapa sesepuh Kilian Pei sebagai tuan rumah mengerutkan alis dengan perasaan kurang senang Dan ketidaksenangan mereka memuncak ketika melihat beberapa murid Kilian Pei sendiri tiba-tiba bangkit dari berlututnya yang himat di hadapan gambar cikal bakal Dan mereka pun tergesa-gesa keluar dari aula pula, bahkan ada yang demikian tergesa-gesanya sehingga menginjak punggung temannya sendiri yang sedang berlutut, sehingga suasana pun menjadi agak gaduh Seseorang sesepuh Kilian Pei yang bernama Kong Bunting dan berjuluk Hun Tiongho, bangau diterigah awan, tidak dapat menahan diri lagi, teriaknya, murid-murid Ki Lian Pei yang melanggar tata tertib dan mengganggu kesucian upacara ini, akan dikenakan hukuman pasal 7 ayat 11 peraturan Kilian Pei Yaitu dimusnahkan ilmu silatnya, dibuat cacat sepasang tangannya dan dipecak dengan tidak hormat dari perguruan Dan itulah hukuman yang hanya setingkat beratnya di bawah hukuman mati, namun jika Kong Bunting menduga murid-murid yang keluar aula itu akan menjadi ketakutan mendengar ancaman itu maka ia keliru besar Teriakannya ternyata tidak digubris oleh mereka, sehingga di samping kemarahannya maka sesepuh Kilian Pei itu pun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres tengah terjadi, di ruangan itu Kericuhan itu semakin memuncak ketika beberapa tokoh-tokoh yang telah dihubungi oleh Tong Wilian atau Ting Bun merasa bahwa sudah tiba saatnya untuk bertindak sebelum aula itu meledak berkeping-keping Dengan melihat sekian orang yang serentak keluar dari aula, maka tokoh-tokoh itu pun sekarang yakin Bahwa penuturan Tong Wilian yang kemarin bukannya penuturan yang mengada-ada Kiao Bun Hong yang berambut putih seperti kapuk itu segera berseru kepada orang-orang Kilian Pei maupun tetamu lainnya Saudara-saudara Kilian Pei, maafkan kalau aku mengganggu kesucian upacara kalian Tetapi kumohon sekarang juga semuanya meninggalkan aula, sebab sebentar lagi aula ini akan meledak Bagi orang-orang yang belum mendengar tentang rencana kejitil Yong Hiang Chu dan Pak Kiong An itu tentu saja terkejut mendengar ucapan orang nomor satu di Hoa San Pei itu Keadaan menjadi panik, ada yang percaya ada yang tidak Bahkan sesepuh Kilian Pei Kong Bun Ting yang sudah tua namun masih berdarah panas itu pun berteriak marah Kiao Chiang Bun, ketua Kiao, selama ini hubungan Kilian Pei dengan Hoa San Pei cukup baik Kenapa sekarang kau mengecawkan upacara suci kami? Apakah mentang-mentang Hoa San Pei sebuah perguruan besar dan kami sebuah perguruan kecil? Lalu kalian berbuat senaknya kepada kami? Aku Kong Bun Ting siap mengadu nyawa untuk mempertaruhkan kehormatan Kilian Pei Kiao Bun Han cepat menyahut, jangan salah paham, Kong Tiang Lo, ucapanku tadi tidak untuk menghina Kilian Pei Namun benar-benar ada komplotan licik yang ingin memusnahkan kita semua hanya dengan sekali pukul saja Tak ada waktu untuk menerangkan dan kita harus cepat keluar Waktu itu, hampir bersamaan beberapa tokoh terkemuka lainnya juga bersuara mendukung Kiao Bun Han Sehingga Kong Bun Ting menjadi akin juga Tapi ia tidak berhak memegang kekuasaan Maka ia hanya bertanya kepada Deto An Yong sebagai calon ketua baru, Chiang Bun Sutit Bagaimana? Ternyata si calon ketua baru itu berpikir cukup tangkas Sahutnya, keselamatan nyawa semua tetamu adalah nomor satu Begitu pula murid-murid kita, semuanya keluar Maka paniklah keadaan, baik murid-murid Kilian Pei sendiri maupun para tetamu segera berlari-larian menerjang ke pintu atau melompati jendela Tidak sedikit yang terinjak-injak dan menjadi luka-luka Tong Wilian, Ting Hun Giok tadinya kurang memperhitungkan bahwa keadaan akan menjadi kacau seperti ini Namun sekarang sudah terlambat untuk menenangkan mereka Mereka berdiri di tengah-tengah ratusan orang yang berlari-lari saling tabrak sambil berteriak-teriak panik itu Malah di satu bagian sudah terdengar gemerincing senjata yang dihunus keuat dan diadu dengan senjata lainnya Agaknya, demi memperebutkan jalan ke pintu keluar, orang tidak segan-segan menyingkirkan sesamanya dengan senjata Tong Wilian berkata kepada Bu Gong Hwes Hyo yang juga berada di situ Su Heng, tenaga Jian King Chun Kang Tuimu agaknya harus digunakan Jebolah tembok agar ada jalan keluar tambahan dan tidak berdesakan seperti ini Sementara itu sebun hem yang berdekatan dengan keluarga mertuanya itu pun dengan gelisah mendesak, cepat Kita pun harus segera keluar dari sini Kita sedang mencari jalan agar semuanya keluar dengan selamat Sahut Ting Hun Giok Jengkel Mereka punya kaki untuk lari sendiri-sendiri, buat apa kita urus mereka Yang penting kita harus selamat lebih dulu Desak sebun hem semakin gugup Dalam keadaan terjepit bahaya itu muncullah wata aslinya Ting Hun Giok menyahut ketus Selamatkan dirimu sendiri lebih dulu, pahlawan besar Sebun hem yang sudah berjalan beberapa langkah ke arah pintu keluar yang tersumpal kerumunan manusia itu Menghentikan langkahnya ketika mendengar kata-kata Ting Hun Giok itu Jawabnya dengan kebingungan, aku, aku Tidak bermaksud demikian, tapi kita harus, mi, ah, kau benar-benar tidak mengerti Ketika itu, Bugong Hwesio dengan mengerahkan ilmu Jian King Chun Kang Tui, Palu Sikut Baja Beribu Kati Telah menggempur satu bagian tembok aula itu sehingga runtuh dan terciptalah sebuah pintu darurat yang cukup lebar Dari arah lain terdengar gemeruh runtuhnya tembok pula, karena si rahib tua Xiaolin Baim Hang Seng Hwesio Telah berbuat serupa dengan ilmu Tai Lik Kim Kong Chiang, telapak malaikat bertenaga besar Dan seperti watak pendekar umumnya, Hang Seng Hwesio justru melarang murid-muridnya sendiri untuk berdesak-desakan keluar Dari situ, melainkan mengutamakan orang lain lebih dulu untuk menyelamat diri Tetap ketika orang-orang terakhir sudah keluar agak jauh dari aula itu, terdengarlah ledakan yang memekakkan pelingas sehingga lireng Kilian San itu bagaikan terguncang gempa Debu mengepul tinggi, potongan-potongan kayu, batu merah, batu, genting dan lain-lainnya berterbangan ke udara dengan kekuatan lontaran yang dapat melukai orang Beberapa orang memang terluka kena serpihan bahan bangunan itu, beberapa orang lagi bahkan pingsan Tapi rencana Teliong Hiang Chu dan Pak Kiong An telah mutlak gagal sebab tidak ada seorang pun yang tewas Orang yang paling rendah ilmu silatnya pun tidak, sangat jauh bedanya dari perhitungan semula Bagaikan bermimpi, Kong Bunting, Deto An Yong serta tokoh-tokoh Kilian Pei lainnya menyaksikan aula yang menjadi pusat kegiatan-kegiatan selama ini dalam sekejap sudah lenyap dan rata dengan tanah Yang ada hanya bekas-bekasnya Sedangkan orang-orang yang sejak semula memang belum tahu adanya rencana untuk memusnahkan Mereka itu, merasakan jantung mereka masih berdebar kencang karena kagetnya Di samping ngeri, timbul juga kemarahan mereka kepada orang yang menyusun, rencana keji itu Sementara itu, kaki tangan Teliong Hiang Chu yang tadi berselinapan keluar sebelum terjadinya ledakan Agaknya begitu yakin akan, kemenangan mereka, sehingga begitu keluar Dari aula, mereka pun langsung mencopot baju luar masing-masing sehingga kelihatanlah baju dalam mereka yang berwarna hijau daun yang ringkas Pakaian seragam Kui Kiong Bahkan ada sebagian dari mereka yang bukan saja mencopot pakaian luar mereka tetapi juga mencopot wajah mereka Karena selama ini mereka memakai wajah palsu untuk menjalankan peranannya dalam tubuh perguruan atau perkumpulan yang disusupinya Sebagian lagi memang tetap dengan wajah asli mereka Namun mereka sudah dijerat menjadi anggota komplotan Kui Kiong sejak lama Dengan janji-janji muluk bahwa para pengikut Teliong Hiang Chu kelak akan mendapat kedudukan tinggi Sebab Teliong Hiang Chu bukan saja berhenti sebagai Bulim Beng Chu, pemimpin rimba persilatan Tetapi juga bercita-cita menjadi Kaisar Orang-orang sekomplotan itu kini berkumpul di salah satu lereng Kilian San sambil tertawa-tawa memandang ke arah puncak bukit yang kelihatan ada di bu Mengepul itu Kata salah seorang dari mereka, mulai hari ini, kita adalah orang-orang Bulim Beng Chu, orang yang paling berkuasa di dunia persilatan Siapa yang menentang kita sama saja dengan menentang Bulim Beng Chu dan patut mendapat hukuman berat Terima kasih telah menonton!